Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya iwal mursalin Syahidina ma maulana muhammadin wa ala alihi wassardihi ajmain amma ba'du Yang terhormat Ibu dosen pengampuh mata kuliah filsafat islam Ibu Wilda Nurul Islami MTHI Dan teman-teman sekalian yang saya cintai Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita Sehingga kita bisa mengikuti perkulian dari mata kuliah filsafat islam pada malam hari ini Dalam keadaan sehat walafiat Salawat serta salam tetap tercurah nyimpakan kepada banggida Nabi besar muhammad s.a.w. Yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benerang yakni islam Pada kesempatan kali ini saya Rahmah Hidayatun Amatulan dan rekan saya Iktihal Sidatul Muttakin akan mempresentasikan tentang sumber-sumber filsafat islam Ada dua perspektif untuk menilai keberadaan filsafat islam Yang pertama yaitu perspektif sejarah Dalam perspektif ini filsafat islam dinilai sebagai mata rantai dari filsafat-filsafat atau pemikiran-pemikiran yang telah ada sebelumnya Menurut sumber histori yang pertama yaitu filsafat Mesir Negara Mesir atau Timur Dekat telah lama memiliki peradaban yang tinggi Dimana Eropa pada saat itu masih berada pada lingkungan kegelapan Hingga Timur Dekat runtuh dan muncullah kebudayaan Yunani yang memiliki pengaruh besar di seluruh Eropa Bahkan di bidang pemikiran filsafat seluruh dunia Peradaban tua di Mesir ini telah berkembang sekitar 3000 tahun sebelum masehi Orang-orang Mesir berpikir tentang asal dari segala sesuatu yang mawujud yaitu era Dialah pokok dari segala apa yang ada dan dia dapat mengadakan segala sesuatu yang dikuasainya karena dia adalah Tuhan yang maha kuasa Jadi orang Mesir telah terlebih dahulu mendapati apa yang didapati Plato Dalam kurun waktu 25 abad sebelumnya Orang-orang Mesir purbakala telah sampai pada kepercayaan tentang kekalnya roh manusia yang telah mati dan akan kembali ke tubuhnya Maka tubuh manusia yang telah mati perlu untuk diabadikan agar telah di hari kebangkitan roh tersebut mau kembali ke tubuhnya semula Seiring berjalannya waktu muncul kepercayaan ateisme yang sama sekali tidak mengenal Tuhan dan hidup setelah mati Hingga datanglah raja yang sangat antusias mengembangkan kepercayaan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa Hal ini sebagai bukti bahwa sebelum berkembangnya filsafat Yunani Telah berkembang pemikiran filsafat di negara Mesir meskipun dengan kualitas dan kuantitas yang berbeda Yang kedua yaitu filsafat India Di belahan dunia yang lain yaitu di India telah memiliki kebudayaan yang tinggi Yang melahirkan pemikiran filsafat yang cukup berbobot jauh sebelum Yunani Kebudayaan ini telah melahirkan para filosof yang brilian Kira-kira 1000 sampai 2000 tahun sebelum masehi Bangsa Arya meninggalkan tanah airnya untuk mengadakan ekspansi ke tanah datar sungai Indus Sehingga mengalahkan penduduk asli negeri tersebut Mula-mulanya mereka tinggal di punjat Tetapi semakin lama semakin luas kekuasaannya Dan berkembang kebudayaannya termasuk dalam perkembangan pemikiran filsafat Zainal Arifin Abbas menulis storik perkembangan filsafat orang India Yang dapat dikenal baik tentang agama, filsafat, dan siasat sekitar 1500 tahun sebelum masehi Jadi lebih mudah dari Mesir Karya pemikiran filsafat orang India telah bercampur dengan ajaran-ajaran agamanya Yang telah termuat dalam kitab yang sangat dihormati oleh orang Hindu yaitu Kitab Feda Yang ketiga yaitu filsafat Persiah atau Iran Negeri Persiah merupakan suatu kerajaan besar di dunia yang muncul saat lahirnya agama Islam Dimana seorang filsafat Persiah pernah mencemoo dan mengoyak-oyak surat dakwah Nabi Muhammad SAW Umat Islam menyerbu Persiah sejak masa Khalifa Umar bin Khotob Dengan dipimpin oleh panglima yang masyur yaitu Khalid bin Walid Akan tetapi kerajaan ini baru bisa dikalahkan pada masa Khalifa Umar bin Khotob Dengan kemenangan yang sangat gemilang yaitu pada tahun 21 Hijriah Masuknya wilayah Persiah ke dalam daulah Islamnya Maka masuk pula unsur kebudayaan dan pemikiran filsafat yang mempengaruhi umat Islam dalam kurun waktu selanjutnya Yang keempat yaitu filsafat Yunani Para ahli sepakat bahwa sumber utama filsafat Islam adalah filsafat Yunani Yang telah berkembang sejak abad ke-6 sebelum masehi Para filosof muslim banyak mengambil dari pemikiran Plato dan Aristotle Banyak teori-teori filsafat yang diambil dan diolah oleh mereka Lahirnya filsafat modern di barat merupakan pengaruh rasional para filosof muslim Seperti Ibn Sina, Ibn Rus dan lain sebagainya Jadi filosof muslim merupakan mata rantai yang sungguh berarti Dalam perkembangan filsafat di sejarah umat manusia hingga saat ini Melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh rekan kami Rahmat Diyatul Ramadan Tentang sumber historis filsafat Islam Kemudian yang kedua yaitu sumber filsafat Islam Yang diambil dari akli atau Al-Quran dan Hadis Kita sebenarnya tidak bisa menolak bahwa filsafat Islam tidak mungkin tumbuh Tanpa adanya proses transmisi ilmu-ilmu luar Kedua, di samping akarnya sejarah tersebut Perkembangannya yang begitu mengesankan Dalam sejarah indirektual juga diiringi Dengan kreativitas dan originalitas Islam Dalam konteks ini Setiap perkembangan ilmu Islam harus dianu Kepada kitab suci Karena kaum muslimin Sebagaimana umat Islam yang lain Adalah umat yang mengingkatkan diri secara kuat dengan kitab suci Seperti hanya kita Yang setiap hari Belajar Al-Quran Itu tidak lain Adalah untuk mengingkat kita agar Terpaut terus menerus Mempelajari Terjuji Al-Quran Oleh karena itu Seperti cabang ilmu Islam lainnya Filsafat Islam bersumber dari Al-Quran Dan Al-Hadis Disambing sumber Para filsafat Islam Sejak Al-Qindi Hingga Al-Lamah Ataubah-taubah Menarik pemikiran-pemikirannya Tentang Al-Quran Dari Al-Quran Dan Al-Hadis Sebagai sumber-sumber Kesafat Islam Sebagai sumber Sumber sentralnya Bahkan mereka mengkritik Pemikiran-pemikiran yang bertentangan Dengan kedua sumber ini Disamping bersikap Rasional Atau Netralis Mereka adalah penganus Setia agama Oleh karena itu Tidak heran Jika Beberapa filosofi Islam Sekaligus Merupakan ahli Dalam hukum Islam Seperti Benerus Yang menulis Hidayat Al-Mujahid Tentang Fiki perbandingan Dan Al-Ghazali Yang Mengarang Kita Fiki Al-Muddin Misalnya Anulis Al-Mustafa Min Usul Tentang Usul Fiki Padahal Di penurusi sendiri Dengan alirannya Aferois Atau Rusdijah Diidentikkan Di barat Dengan Genkan Pemikiran Anti-keimanan Karena Keterkaitan Keterkaitan Kuat Dengan Al-Quran Dan Hadis Syahid Hussein Syahid Hussein Maksudnya Menyebut Filsafat Islam Dengan Filsafat Profetik Profetik Atau Filsafat Kenabian Meskipun Keterkaitan Keterikatan Sebagai Filsafat Islam Dengan Keduanya Sumber Tersebut Masih Masih Diperbedakan Seperti Muhammad Ibn Zakaria Rozi Yang Menolak Pengetahuan Dari Kenabian Tapi Bahwa Kedua Sumber Tersebut Menisral Kawat Dalam Pemikiran Filsafat Islam Apalagi Filsafat Islam Adalah Sebuah Upaya Mengharmoniskan Kebenaran Nasional Spekulatif Filsafat Dengan Kebenaran Absolut Wahyu Atau Upaya Memberikan Nasar Penjelasan Rasional Bagi Ajar Islam Dan Al-Quran Dijadikan Sebagai Sumber Inspirasi Bagi Orang Yang Berfilsafat Artinya Dengan Melakukan Ta'wil Dengan Memalingkan Makna Makna Lahiri Gagamber Gambaran Fisis Yang Berkaitan Dengan Tuhan Yang Transcendent Akal Universal Diwa Universal Dan Sebagainya Dengan Demikian Sebagai Mana Kalangan Sufi Seperti Imam Guzali Yang Dilakukan Oleh Al-Qur'isi Hushayiri Kalangan Filsaf Islam Merakkan Ta'wil Terhadap Ayat-ayat Al-Quran Untuk Sampai Kepemikiran Pemikiran Filsafat Yang Dikembangkan Jadi Intinya Filsafat Sumber-sumber Filsafat Islam Itu Digolongkan Menjadi Dua Ada Sumber Historis Yang Mana Ada Filsafat Mesir Filsafat India Filsafat Yunani Filsafat Persia Dan Sebagainya Dan Sumber Nakli Dari Al-Quran Dan Al-Hadis Atau Sunnah Kurangnya Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Bila Mana Ada Kurangan Kata Penjelasan Yang Kurang Tepat Kami Mohon Maaf Yang Sesudah Sesudah Selanjutnya Untuk Pertanyaan Bisa Ditulis Di kolom Komentar Atau Di grup Yang Sudah Tertera Di Telegram Dan Kelebihan Dari Aul Subhanahu Wa Ta'ala Kurangan Dari Kami Berbadi Selaku Insan Yang Salah Dan Tentunya Banyak Dosa Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih.